Bagaimana caranya? Di Divisi Pulauan Limbah ini kita ada beberapa kegiatan yaitu dengan pertama menanam sayuran organik dengan sistem hidroponik. Dengapain? Dengapain Dek? Merawat sayuran hidroponik. Gimana Dek? Untuk masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Dari PKM mana ini? SMKN 1 Tulungagung. Tulungagung? Ya. Terima kasih ya, selamat. Iya Pak. Kerja Dek. Lanjutkan ya, belajar yang benar. Ya. Kemudian kita melihat di dalam kegiatan apa yang ada di rumah kompos ini. Mungkin di sebelah ini ada adik-adik. Dari mana Dek ini? Sistem KM 1 Tulungagung. Dari ngapain Dek? Ini sedang menata produk ULIN. Oh produk ULIN ya. Ini produk kita ya? Iya Pak. Di pasar yang dimana ini? Dijual ke orang-orang yang butuhkan. Di sekitar batu saja ya? Iya Pak. Kemudian kita juga ada kegiatan yaitu mengolah limbah padat menjadi pupu organik padat ya. Ini dari mana Dek? Sistem KM 1 Tulungagung Pak. Ada kegiatan apa ini? Buat pupu organik. Oh buat pupu organik. Ya. Untuk di pasar yang dimana? Di masyarakat sekitar ini. Oh masyarakat sekitar ini ya. Lanjutkan ya. Iya Pak. Di sini selain kita hanya olah kita juga kita kemas ya. Kita kemas. Ukuran berapa kilo ini Dek? 5 kilo Pak. 5 kilo ya. Ini produk kita ya? Iya Pak. Oh ya terima kasih Dek ya. Ya di sini setelah kita kemas kemudian kita tata, kita kumpul-kumpul di sini ya. Ini di pasar gimana nanti? Ya di masyarakat. Ya ini dari SMA kemana? Satu tulung agung. Oh satu tulung agung juga. Limbah padat. Selain untuk pupu organik, di divisi pengolah limbah juga kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Kebetulan hari ini ada kegiatan jawaban kita dari lapangan. Sudah ngapain Pak Pak? Lagi pemanfaatan gas bio itu drying Pak. Apa nanti yang dipanggapkan itu? Untuk produk kita seperti jagung dan kedelai. Oh ya. Terima kasih. Selamat bertugas Pak. Untuk apalagi, silahkan datang di divisi pengolah limbah BPP-BPP-1. Kami berhubung dengan kerajaan Anda. Terima kasih. Kami berhubung dengan kerajaan Anda. Terima kasih.